Oke, sahabat lensa youtuber, kita kali ini akan langsung melihat perkembangan helikopter Bapak Usman Jalil alia anak desa Tehok Jambi. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat helikopter Bapak Usman Jalil yang warna putih itu sudah tidak ada baling-balingnya. Nah, karena kemarin katanya sempat tes terbang dan mengangkat sekitar setengah hingga satu meter. Tetapi karena baling-balingnya kurang kuat, akhirnya terjadi patah baling-baling dan jatuh helikopternya. Tetapi untungnya tidak terjadi tragedi ataupun kecelakaan, pesawatnya jatuh pada tempatnya kembali. Nah, saat ini baling-balingnya sudah diangkat dan mau diperbaiki. Dicari titik kelemahannya di mana, mengapa bisa patah pada saat sudah mengangkat. Oke, sahabat lensa youtuber, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah terima kasih diaktifkan saja lonceng dikasihnya. Nah, karena kami akan mengupdate terus perkembangan helikopter Bapak Usman Jalil ini ya. Karena ini dibuat bukan di pabrik ya, kalau di pabrik ya dibuat langsung bisa terbang. Kalau di sini, ini Pak Usman kan ilmu dari sumber sana, sumber sini, kemudian digabung dan dieksperimenkan. Namanya eksperimen itu adalah uji coba dan dicari titik-titik kelemahannya di sini, di situ. Nanti kalau sudah sempurna akan bisa terbang seperti helikopter-helikopter yang lain. Oke, sahabat. Demikian siaran langsung kita pada pagi hari ini. Semoga membantu bagi yang penasaran bagaimana keadaan helikopter Bapak Usman Jalil. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.